Baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala asrafil ambiyai warmusalin Nabi bernama nabi yana Muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kehadirannya di ujian komprehensif program Paskasarjana Stichrojul Falah Bogor Baik ini bersama dengan Ustaz Daisa Abror Daisa Abror Elbati Masya Allah luar biasa sekali Baik saya akan menguji untuk di standar kompetensi 1 dan 3 Memahami dasar-dasar ilmu keislaman dan menguasai keilmuan di SMP MPS, SMK, SMA dan MA Baik kita awali dengan poin indikator yang pertama yaitu mahasiswa itu mampu untuk menulis, membaca Dan menghafal surat-surat pendek di JUSAMA Saya yakin sudah hafal nih Ustaz Desra ya Cusama sudah hafal ya Alhamdulillah Ustaz Oke baik yang ada kaitan dengan pendidikan boleh baca di surat Abasa Silahkan Tawud dan Basmalah Ini afon Ustaz ini bacanya gimana Ustaz? Ya baca aja hafalan, baca hafal di surat Abasa Abasa, Abasa itu sampai semuanya Ya boleh, setengah juga boleh silahkan Hafal aja ya, itu sama udah hafal kan Alhamdulillah Ustaz Ya coba baca Abasa, Tawud A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ustaz 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 baik terima kasih luar biasa ya kita lanjutkan yang berikutnya Coba jelaskan atau sebutkan ayat dan hadis tentang rukun Islam bahkan Hai ah bismillahirrohmanirrohim kalau ayat banyak yang menjelaskan tentang rukun Islam wakimu seperti ayat Al-Baqarah diajak di ayat di surat Al-Baqarah ada wakimu sada tawaatul zakah warqa'um ar-waki'in artinya juga dan dirikanlah salat tunaikanlah zakat dan warqa'um dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukun Oke terus kalau hadis tentang rukun Islam kalau hadisnya eh apa ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar eh yang diriwayatkan oleh Ibn Umar Asya kalau misalnya hadisnya Alla ilaha illallah wa anna muhammedan arcillu wa iqam wa iqam saluh wawasawmu Ramadan wa iqam i-saluh jadi maksud daripada Hadis itu ini yang pertama Islam itu dibangun Islam itu dibangun dari lima perkara yang pertama adalah bersaksi jual takРИK adalah Tuhan Hai apa haji berhaji kebaikullah eh baik kayak mudahnya juga kemudian kalau ada ini nggak kenal nggak sama tokoh pendidikan agama Islam yang dulu ataupun yang sekarang jelaskan pemikirannya coba dalam 2 menit tokoh pendidikan Islam semoga Imam 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 Al-Imam Al-Ghazali jadi Imam Al-Ghazali ini adalah seorang seorang pelopor dalam ilmu keislaman kemudian beliau juga seorang cendikiawan Islam yang memang terkenal yang memang beliau terkenal dengan karyanya memang kitabnya dan buku-bukunya yang sangat banyak yang memang menjadi rujukan kepada apa kepada orang setelahnya itu karyanya yang menggabungkan antara akal dan iman dalam pemahaman agama bagaimana pendidikan apa kalau menurut Imam Al-Ghazali sisi pendidikannya seperti apa gimana saat apa pemikiran dari Imam Al-Ghazali tentang pendidikan agama Islam seperti apa tentang pendidikan Islam nih harus menurut Imam Al-Ghazali ya betul ini bisa rasanya ngajar di mana di tafid pesantren atau di sekolahan di pesantren pesantren ya ada rencana pengalaman ngajar di ini enggak di apa istilahnya tuh di sekolahan kalau memang ada luongan sih Insyaallah set waktu dulu SMP semangnya diapa MTS Alia atau apa Alia set kalau di Alia ya kalau di Alia kira-kira yang dipelajari di PA itu mata pelajarannya apa saja sih kalau di Alia set ini ada sejarah 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 Islam kemudian akhidat 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 akhlak terus bahasa Arab kemudian kalau akhidat akhidat yang dibahas apa sih sebenarnya akhidat akhidat yang dibahas yang menyangkut dengan moral maksudnya akhidat yaitu yang membahas tentang apa namanya keyakinan keyakinan masuk ke dalam akhidat sedangkan akhidat itu masuk ke dalam moral ataupun etika dalam Islam kemudian akhidat akhidat itu mengajarkan mengajarkan tentang pentingnya memiliki sebuah sebuah keyakinan dan memiliki sebuah keyakinan dan perilaku yang baik yang sesuai menurut ajaran Islam Oke terus kalau mamanya Quran hadis yang dipelajari apa kalau Alquran kalau Alquran hadis kemudian Alquran sendiri adalah kitab suci yang memang diturunkan yang di dalam Alquran itu memiliki petunjuk kemudian membahas masalah hukum dan nilai-nilai moral yang menjadi pedoman bagi umat manusia sedangkan hadis itu eh bisa dikatakan sebagai eh rujukan setelah Alquran yang memang menjelaskan isi-isi di dalam bayan daripada Alquran gitu ya eh ya itu kalau mamanya sejarah FKI sejarah kebudayaan Islam sejarah kebudayaan Islam sebuah pembelajaran eh yang memang apa dengan sejarah tersebut kita mengetahui kita mengetahui sejarah-sejarah Islam baik filsafat dan ilmu-ilmu sosial budaya Islam lainnya Oke baik terima kasih luar biasa nih sedesra nih ganteng lagi nih ternyata nih ya terakhir nih kira-kira usulan ide gagasan terkait dengan pendidikan agama Islam di sekolah nih kira-kira apa nih atau kritiknya ya yang di SMP MTS Alia SMA ataupun SMK silahkan apa nih ide gagasan kritiknya kalau kita lihat sekarang yang memang kurangan dari siswa baik MTS sampai Alia itu kekurangan mereka mereka adalah moral ataupun etika yang memang harus diperbaiki kembali harus diperbaiki kembali untuk lebih baik kedepannya karena banyak kejadian-kejadian sekarang mungkin dikarenakan alat teknologi yang sudah canggih maka mereka cenderung menggunakan alat tersebut sehingga terlupakan antara mereka berbakti berbuat baik kepada orang tua itu terlalaikan oleh mereka sehingga yang perlu kita tanamkan yang berbakti pegaskan di apa namanya Pak pada siswa-siswa itu adalah moral dan etika menyunjung tinggi moral dan etikasat Oke jadi penekanan untuk moral dan etika ya untuk pendidikan agama Islam ini ya jadi agar bisa tercapai ya tujuannya gitu ya baik Terima kasih Oh ini Pak itu tetapi langsung kepadu tercoba agak mundur dikit kemudian ke tengah berdirinya apa duduknya nah ke bawah dikit mukanya yang pernah gitu senyum ya udah terima kasih langsung keluar kemudian langsung ke Pak dokter Zainal ya biar selesai ya ya siap terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh